Shalom teman-teman Gimana kabar kalian? Pastinya baik kan? Jaga kebersihan ya guys Dan tetap di rumah Stay at home ya Btw kak Happy gimana kabarnya? Aku penjatuhan baik Karena kan Diam di rumah ya, diam di kos aja Jadi aktivitasnya gak terlalu banyak Jadi penjatuhan si sehat Kalau Sofia gimana? Penjatuhan baik juga Karena di kos aja kan sendiri Baik Kita akan memasuki ibadah kita Tetapi ibadah kita ini sesuai Yang kayak kemarin Yaitu melalui via online Karena belum bisa kumpul-kumpul ya Oke ibadah kita Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita masuk dalam ibadah Cari posisi ternyaman teman-teman dulu Dan kita siapkan hati Untuk masuk dalam ibadah Kita nyanyikan satu pujian Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Kasihmu melintang di hidupku Bapak engkau sungguh baik 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 Engkau sungguh baik Kasihmu menguas di hidupku Bapak ku bertimbang kasih Berkammu hari ini yang kau sediakan bagimu Bapak ku bertimbang kasih Tak habis-habisnya kasih dan namamu Selalu baru dan tak pernah Terlambat berkolonganmu Besar sepi yang putus panjangi Terlambat berkolonganmu Terlambat berkolonganmu Terlambat berkolonganmu Selalu baru dan tak pernah Terlambat berkolonganmu Besar sepi yang putus panjangi Mari teman-teman sekalian Di Sabtu Sunyi ini Kami memberikan kesempatan pada teman-teman sekalian Dimanapun teman-teman berada untuk Mengambil saat itu Mari kita menghadap Tuhan Dengan segala macam emosi yang kita rasakan saat ini Mungkin kita sedang bosan Karena harus berjam diri terus di rumah Menjalankan karantina Isolasi diri sendiri Ataupun kita sedang Capek Karena tugas yang begitu menumpuk Dan kita kualahan Dan tidak cukup tenang untuk mengatasinya Ataupun Kita sedang kecewa Karena ternyata-kenyataan Berbanding terbalik dengan harapan-harapan yang kita kukup Ataupun kita sedang marah Dan emosi sangat meluap-luap saat ini Ataupun kita sedang Yang merasa takut Cemas dan khawatir Karena melihat pemberitaan-pemberitaan Yang persentase Kendirita COVID-19 ini Semakin hari semakin melonjak Ataupun kita sedang berbahagia Dan bersyukur karena Tuhan sedang Yang melengkapi sukacita Karena ketambahan usia Ataupun harapan-harapan yang Kita harapkan diwujud nyatakan oleh Tuhan Mari di kesempatan ini Saya mengajar kita semua Untuk kembali mengingat dan menghargai Setiap bentuk pertolongan Tuhan Kita mulai dari hal-hal kecil dulu Karena kita sudah memperoleh Begitu besarnya pertolongan Tuhan Tetapi sadarkah kita bahwa Ada hal-hal kecil yang kita memperoleh Menjadi dampak dalam kehidupan kita Yang itu semua berkat pertolongan dan pemberian Tuhan Mari kita usahakan terima kasih kepada Tuhan Terima kasih karena sudah menolong kita Sampai sejauh ini Terima kasih keadaan dan situasi Yang pribadi kita rasakan saat ini Terima kasih kepada Tuhan Yang sudah mati di kayu salim Untuk menebus dosa-dosa kita Terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Walaupun kita sadar kita adalah manusia yang terbatas Dan kita tidak pernah bisa membalas kesetiaan dan kasih Tuhan Oleh karena itu Di suasana sapu sunyi ini Dengan kerendahan hati Mari kita sama-sama Memuji Dengan apa akan kubalas Terima kasih 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 Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apahanku dalam Segala kebaikanmu Segenap hatiku Hanya baru Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apahanku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Hanya baru Yesus Ku bersyukur padamu Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih 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 sore teman-teman masih dalam situasi oleh karena pandemi COVID-19 persekutuan remaja pemuda GKJ Sidomukti pada sore hari ini masih berlangsung secara online dan sore hari ini kita akan merenungkan satu topik paskahan di rumah beriman enggak sih? minggu lalu bersama dengan Pak Eben kita sudah mendengarkan urean Pak Eben bagaimana kita bersikap, sikap iman kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini situasi yang sangat mencekam kehidupan umat manusia di dunia pada saat ini karena penyebaran virus ini yang begitu cepat dan masif korban yang terinfeksi sudah ribuan orang, puluhan ribu orang bahkan korban yang meninggal dunia di Indonesia sudah mencapai angka ratusan orang situasi yang mencekam yang dimana kita sebagai bagian dari bangsa ini sebagai remaja dan pemuda diminta untuk berpartisipasi secara aktif memutus rantai penyebaran virus ini dengan cara social distancing, physical distancing, jaga jarak, tidak bersalaman, rajin cuci tangan lalu membatasi, mengurangi atau tidak keluar dari rumah sama sekali jika tidak penting atau tidak mendesak dampak dari pandemi COVID-19 ini begitu luas bukan hanya dalam kehidupan kesehatan masyarakat atau umat manusia di dunia sampai-sampai peribadatan pun harus dilaksanakan di rumah masing-masing dan itu yang kita sudah jalani masuk pada minggu ketiga ketika kita berada di pekan suci pada sabtu sore hari ini sabtu sunyi dan esok pagi ketika gereja merayakan pasca masih harus melaksanakannya secara virtual atau dari jadi mungkin bagi teman-teman sama seperti saya untuk pertama kalinya nih kita akan pascahan di rumah ya enggak sih gitu beriman enggak sih pascahan di rumah nah teman-teman kalau kita simak dalam bacaan kitab keluaran khususnya pada pasal 12 teman-teman bisa baca itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 50 yang menjelaskan kepada kita disana bahwa perayaan pasca justru berlangsung di dalam rumah umat Israel pada waktu itu ini tentu kita sudah sering kali mendengar ulasan perayaan pasca dalam tradisi perjanjian lama itu dilatar belakangi oleh situasi dimana umat Israel saat itu berada dalam kekuasaan Fir'aud di Mesir dan Musa ditugaskan oleh Allah untuk membawa keluar umat Israel dari Mesir dan bagaimana kekerasan Raja Fir'aud yang saat itu menolak mencegah melarang umat dibawa keluar dari Mesir sampai Allah turun tangan untuk mengatasi situasi ini nah dari latar belakang kehidupan umat Israel yang berada dalam kekuasaan Fir'aud di Mesir inilah muncul tradisi merayakan pascah pesak yang dalam bahasa Ibrani berarti melewati kita bisa baca itu teman-teman bisa baca dari kitab keluaran 12 khususnya pada ayat 24 saya baca ya untuk kita semua kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu ayat 25 dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya maka kamu harus memerihara ibadah ini ayat 26 dan 27 dan apabila kamu dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu apakah artinya ibadah ini maka haruslah kamu berkata itulah korban pasca bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita lalu berlututlah bangsa itu dan sujud mengendah memang teman-teman tidak ada kaitan langsung antara situasi umat Israel yang merayakan pasak-pesak dalam tradisi perjanjian lama itu dengan situasi yang saat ini kita sedang hadapi oleh karena wabah virus corona ini namun teman-teman kita bisa belajar dari tradisi perayaan pasca di umat dalam perjanjian lama bahwa ternyata perayaan pasca justru dimulai di dalam rumah umat Israel pada waktu itu nah dalam situasi yang mencekam oleh karena wabah virus corona ini kita justru diajak menghayati perayaan pasca sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi perjanjian lama merayakan pasca di rumah dengan orang tua dengan saudara kita yang ada di dalam rumah kita masing-masing dan merayakan pasca di rumah pada tahun ini di tengah ancaman virus corona ini justru menjadi sikap iman kita bertanggung jawab kepada Allah empunya kehidupan pascahan di rumah berarti kita menjaga diri kita menjaga orang lain dan ikut mendukung kerja keras pemerintah memutus penyebaran virus corona ini jadi pascahan di rumah ya aja dan itu menjadi tanggung jawab sikap iman kita kepada Tuhan selamat menyambut pasca Tuhan memberkati oke kita udah dengar firman Tuhan ya tadi ya sebelum kita merespon firman Tuhan mari kita ke satu lagu kemudian kalau tetap Allah betapa dasyat engkau ya mencinta segala yang ada terus barang sampai selamanya hanya engkau Tuhan selamat menikmati dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Amin Amin Betapa Dari Engkau Tuhan Mencipta Segala Yang ada Terus Sekarang Sampai Selamanya Hanya Engkau Tuhan Tak Terselam Di Tidak Tidak Teruk Mempanjang Seti Tidak 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 Hanya engkau ala dinik Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Dan selamanya engkau Tetapalah Walaunya Semua Berkosa Tak tergoyangkan Kau tetap Adalah Tersembahkan Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Satu lagu lagi sebelum Masuk ke doa siapa Iya betul Kita akan nyanyi satu lagu Supaya mendapat filmnya Kita nyanyi lagu Lengkau pikku Lengkau pikku Dengan sayang Dengan sayang Hanya engkau 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 Terima kasih Terima kasih Mari teman-teman kita berdoa dan saya akan memimpinnya dari sini Kami mengucap syukur ya Tuhan Di tengah situasi yang mencekam karena pandemi COVID-19 saat ini Di mana kami tidak lagi dapat berjumpa dengan teman-teman persekutuan kami yang lain Bernyanyi bersama dalam kesuka citaan bersekutu di gereja Bahkan ketika umat Tuhan menantikan perayaan pascah pada esok pagi Kami masih menjalannya dalam situasi penuh dengan keprihatinan Seperti yang terjadi pada saat ini Jumlah penerita yang positif terinfeksi COVID-19 yang bertambah Perjuangan pemerintah yang tidak mudah dilewati dan dihadapi Ada banyak masyarakat yang terdampak dari wabah virus corona saat ini Sampai-sampai untuk makan pun mereka menjadi sangat kekurangan dan itu real di sekeliling kami ya Tuhan Betapa kami tetap harus bersyukur dalam segala keterbatasan ini Kami anak-anak Tuhan masih dapat bersekutu melalui media ini Kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang memberi hikmat Tentu kesempatan ini tidak dapat kami nikmati dan alami bersama Bersyukur untuk teman-teman pengurus komisi pemuda dan komisi remaja GKJ Sidomukti Hikmat Tuhan memberkati sehingga teman-teman pengurus dapat mengupayakan media ini Sehingga kami tetap bersekutu di dalam hati dan pikiran Yang terus berjuang untuk terarah kepada Kristus Kami tetap dapat bersekutu dalam hati dan pikiran Bahkan di dalam doa sekalipun di tempat yang terpisah dengan saudara-saudara seiman Hanya karena kemurahan Tuhan sajalah Kami dapat bersekutu Pada sore hari ini kami berdoa bagi seluruh upaya dan perjuangan kami Sebagai bagian dari bangsa ini Bersama dengan pemerintah yang terus mengupayakan penanganan dampak dari virus COVID-19 ini Kami mohon berkat dan hikmat Tuhan terlebih bagi mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah virus corona ini Para dokter, para tenaga kesehatan, para relawan yang bekerja keras untuk menangani bencana virus corona ini Kami berdoa dan menyerahkan partisipasi gereja di berbagai tempat termasuk gereja Kristen Jawa Sidomukti Mari Tuhan engkau menolong kami untuk mengupayakan kepedulian tanpa harus mengorbankan situasi ini Dimana kami harus tetap menjaga jarak sedemikian rupa sebagai upaya memutus penyebaran virus corona ini Kami berdoa bagi teman-teman kami pemuda remaja GKJ Sidomukti Dalam pergumulan masing-masing dalam pekerjaan, dalam studi, dalam relasi cinta kasih Juga dalam cita-cita yang masih kami perjuangkan Engkau memberi kekuatan, engkau hadir sebagai Tuhan, sebagai sahabat Sebagai teman seperjalanan yang tahu persis kebutuhan Dan akan memenuhi segala kebutuhan kami sebagai anak-anak muda sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan Kami menyerahkan GKJ Sidomukti Salatiga Dalam segala upaya untuk tetap dapat melaksanakan ibadah meskipun dalam keterbatasan dan harus melaksanakan secara daring Tetapi itu semua tetap menjadi berkat rahmat Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami semua Justru dibalik segala situasi yang mencekam bahkan menjadi bencana karena virus Corona ini Kami tetap dapat menjumpai Allah yang hadir dalam Yesus Kristus di tengah-tengah realita kehidupan kami Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa dan seruan kami remaja pemuda bersama dengan seluruh anak bangsa ini Berkati upaya kami untuk memutus rantai penyebaran virus ini Sehingga kebangkitan Kristus yang hendak kami rayakan pada esok pagi menjadi spirit baru yang membangkitkan kami bersama dengan anak bangsa ini Untuk tetap berjuang dengan cara kami masing-masing dengan sikap yang paling mudah untuk kami lakukan Meskipun tetap tidak lepas dari tantangan Oleh berkat Tuhan kami semua dimampukan melewati situasi berat ini Tuhan berkati pengurus pemuda remaja dalam upaya untuk tetap dapat melaksanakan persekutuan Sehingga sekalipun kami masih harus menjalankan secara daring Tetapi kami tetap memiliki kesempatan yang indah untuk bersekutu di dalam cinta kasih Yesus Kristus Berkati persekutuan pemuda remaja pada sore hari ini Dalam cinta kasih Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kami senantiasa Sekarang terus sampai selama-lamanya Amin Oke Tadi kita sudah dengar umuman dan kita sudah berdoa juga Sudah melakukan PA di sore hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga ibadah pada sore hari ini boleh terberkati Dan kita yang sebagai pendengar boleh menjadi berkati Ya seperti itu Terima kasih